I came here to party, I'm not gonna lie, so call up somebody, cause I ain't got the time, nah nah, I'm feeling myself in the best way, I'm gonna pretend it's my birthday, got all my friends going crazy, cause they used this how we do, we'll go dance and in the club Hai Sobat Kicomania, berjumpa lagi dengan channel youtube saya, Brothers Channel, video kita kali ini saya akan memberikan edukasi buat kalian bagaimana cara penjodohan Untuk trotolan burung merebatu kita, dari usianya yang 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai usia 5 bulan Sobat Kicomania Di depan saya ini ada trotolan, baik jantan dan betinanya, selisih usianya itu sekitar 1 bulan Sobat Kicomania Untuk jantan usianya itu sekitar 2 bulan, kalau untuk betina usianya sekitar 1 bulan Dalam hal penjodohan ini Sobat Kicomania, betina dan jantan ini saya tempel kira-kira 2 hari saja Sobat Kicomania Kalau untuk burung trotolan, itu sangat mudah sekali dalam hal kita penjodohan Makanya itu sangat saya anjurkan, buat teman-teman yang pemula, yang baru kepengen belajar bertanak burung merebatu Belajarlah menjodohkan dari usia trotolan Sehingga nanti, teman-teman itu sudah paham bagaimana karakter-karakter burung merebatu Baik itu yang betina ataupun yang jantannya Dan juga, dalam hal penjodohan Teman-teman yang masih pemula, itu sangat mudah sekali dalam hal penjodohannya Jadi tidak pusing, teman-teman yang pemula menjodohkan burung merebatu dari usia yang sudah dewasa Maka itu sangat saya anjurkan, teman-teman yang pemula, belajarlah menjodohkan burung merebatu dari usia trotolan Karena, walaupun dari usia dewasa, teman-teman itu belajar Kalau teman-teman tidak tahu bagaimana karakter burungnya Dan juga trik-trik dan tips betanak burung merebatu Itu sama saja Sobat Kicomania Burung merebatu itu butuh namanya itu adaptasi Jadi tidak bisa cepat Sobat Kicomania Jadi hitungannya itu sama saja Jadi lebih baik, teman-teman yang pemula, belilah burung dari trotolan Jodohkan burung tersebut, hingga nanti usia 7 bulan Itu bisa langsung masuk ke dalam kandang tena Untuk umurnya Sobat Kicomania itu bebas Bisa umur yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan Sampai umur 6 bulan Sobat Kicomania Jadi penjodohannya itu sama saja Tinggal ditempel saja Sobat Kicomania Pola pakan apa saja yang harus kita berikan untuk trotolan burung merebatu ini Sobat Kicomania Kalau saya pribadi, untuk trotolan burung merebatu ini Selalu saya gunakan keruto, cacing, jangkrik, dan juga ikan ciri Sobat Kicomania Karena jenis-jenis pakan tersebut sangat bagus sekali untuk pertumbuhan burung merebatu kita Baik itu yang jantan ataupun juga yang betinanya Sehingga nanti, begitu dia usianya 5 bulan, 6 bulan Sobat Kicomania Organ reproduksinya itu sudah siap Sudah siap Sehingga nanti langsung bisa menghasilkan cindilanya Begitu dia usianya sudah 7 bulan Sobat Kicomania Makanya itu jangan pernah batasi jumlah pakan Untuk trotolan burung merebatu Yang sudah memang kita jodohkan dari anakan Biarkan kita berikan pakan ekstra puding tanpa kita batasi Pakan furnya itu sebagai selingan Sobat Kicomania Jadi utamakan pakan ekstra pudingnya Untuk trotolan burung merebatu yang sudah berjodoh Kalau memang trotolan ini nantinya Mau kita masukkan ke dalam kandang tenak Karena kuncinya dari usia trotolan seperti inilah Harus kita berikan dia pakan ekstra puding tanpa kita batasi Kalau kita batasi jumlah pakan ekstra pudingnya Trotolan ini akan terlambat Baik itu organ reproduksinya ataupun birahinya Sobat Kicomania Makanya itu sangat saya anjurkan Trotolan burung merebatu yang sudah berjodoh Dan memang mau masuk ke dalam kandang tenak Berikan dia pakan ekstra puding tanpa batas Oke lor ya, di depan saya ini ada burungnya ya lor ya Saya mau ambil dulu burungnya yang jantan ataupun yang betinanya Saya akan tunjukkan secara spesifik bagaimana cara saya memasangkan trotolan burung merebatu ini Sehingga nanti tidak ada kejomplangan ya Kejomplangan atau bisa dibilang kualitas anakannya itu tetap stabil ya Tidak terjadi penurunan kualitasnya Saya ambil dulu untuk trotolan betinanya Sobat Kicomania Karena yang sebelah sini Yang pertama ini Sobat Kicomania Ini trotolan jantan Usianya itu 2 bulan Ini 2 bulan Sobat Kicomania Dan yang posisi nangkrik ini Trotolan betina usianya 1 bulan Sobat Kicomania Saya ambil dulu trotolan betinanya Sobat Kicomania Sobat Kicomania Ini trotolan betinanya Sobat Kicomania Sudah saya ambil ya Jadi cara saya memilih trotolan betinanya Itu selalu saya pilih memiliki kepala yang besar Dan juga cepat seperti ini Sobat Kicomania Matanya juga itu yang lotot Dengan paru yang tebal seperti ini Sobat Kicomania Tetapi kalau yang betina Tentu saja parunya itu tidak sehitam Seperti paru trotolan jantan Sobat Kicomania Parunya itu seperti ini Dia kabur ya Hitamnya itu tidak mengkilat seperti ini Sobat Kicomania Jadi kalau saya memilih trotolan betina Saya memilih trotolan memiliki karakter seperti ini Dan juga tulangannya Sobat Kicomania Kalau saya memilih tulangan itu yang tebal Ini tulangannya tebal Sobat Kicomania Dan juga memiliki postur badan yang panjang Dengan kaki yang lebih besar Lebih besar dari biasanya Sobat Kicomania Atau bisa dibilang tulangan kakinya ini Pilihlah yang tulangan kaki Kaki yang besar Jangan terlalu kecil tulangan kakinya Sobat Kicomania Ini trotolan betina saya Dan juga karakternya Pilihlah karakter burung betina yang gesit Gesit dalam artian Dia selalu waspada Waktu kita lihat Ataupun juga waspada Waktu dia melihat trotolan lainnya Intinya trotolan betinanya Itu selalu sigap Mengeluarkan keretekan Dan juga memasang Badan siap siaga Karena itu memiliki Trotolan berkarakter Sobat Kicomania Biasanya mentalnya itu diatas rata-rata Daripada kita memilih Trotolan yang hanya Diam saja Atau bisa dibilang Trotolannya hanya pasif saja Banyak diamnya daripada geraknya Teman-teman jangan pilih trotolan seperti itu Pilihlah trotolan yang gesit Seperti Memiliki karakter seperti jantan Sobat Kicomania Karena dari perawakan Trotolan betina saya ini Seperti jantan Sobat Kicomania Sehingga nanti Kalau kita benar-benar memilih Pasangannya Anakannya itu berkualitas semua Karena genetik Yang sudah saya bilang tadi Tidak selalu diturunkan Dari indukan betinanya Genetik itu bisa diturunkan Dari trotolan jantannya Makanya itu harus kita perhatikan Dalam hal proses Pemasangan Memasangkan jodohan antara Trotolan betina dan juga yang jantannya Kalau dia kuat yang jantan Dan juga ternyata kita tidak salah Memilih kualitas trotolannya juga Anakannya nanti Itu memiliki karakter Seperti Ayahnya Sobat Kicomania Begitu juga kalau kita memilih Trotolan betina yang berkualitas Nanti anakannya juga Misalkan genetiknya kuat Keindukan betinanya Anakkan memiliki trotolan yang berkualitas juga Sobat Kicomania Makanya itu perlu Harus menjadi perhatian Buat kalian Jangan Ngasal saja Menjodohkan Menjodohkan Trotolan Burung murai batu Yang jantan Ataupun betinanya Nantinya bisa berdampak negatif Karena penurunan Kualitas Trotolan Burung murai batu kita Karena Betanak Burung murai batu Ini jangka panjang Sobat Kicomania Nantinya kita sendirilah yang rugi Kalau kita memiliki Trotolan berkualitas Sobat Kicomania Harga yang kita pasang Untuk konsumen Itu harga yang Bisa dibilang Harga yang menarik Sobat Kicomania Sehingga kita tidak kalah Saing dengan kualitas Penangkaran burung murai batu kita Dengan penangkaran orang lain Sobat Kicomania Perlu perhatian Buat kalian Jagalah selalu kualitas Trotolan burung murai batu kita Sekarang saya akan ambil Untuk trotolan jantannya Saya akan perlihatkan Buat kalian Bagaimana Cara saya memilih Trotolan jantannya Sobat Kicomania Sobat Kicomania Ini trotolan jantannya Usianya sekitar 2 bulan Sobat Kicomania Perhatikan ya Dari tulangan kaki Pilihlah tulangan kaki yang besar Yang kokoh Dan juga Dari matanya Kalau saya selalu memilih Mata yang belok Atau mata yang besar Dengan kepala yang besar juga Dan papak Pilih juga Paru yang Panjang besar seperti ini Sobat Kicomania Karena biasanya Memiliki power Atau suara yang besar Dan juga Tulangan Ini tulangannya juga Sobat Kicomania Pilihlah tulangan Baik itu yang jantan Ataupun betinanya Itu memiliki tulangan yang besar Dan panjang Ya Kalau untuk ekor Sobat Kicomania Itu relatif Ya Ekor itu relatif Hal teman-teman Mau memilih ekor yang panjang Atau ekor yang pendek Ya Tetapi Intinya Pilihlah tulangan yang besar Dan kuat Tidak benyek Atau bisa bilang Tidak lunak Tulangannya Baik jantan dan betinanya Ya Karena itu Trotolan yang sangat bagus sekali Dan juga dari karakter Ya Karakter Sama saja Sobat Kicomania Kalau saya selalu Memilih karakter Jantan dan betinanya Memiliki karakter yang agresif Ya Tretekannya itu Yang rapat Juga Sobat Kicomania Saya pilih seperti itu Sehingga nanti Kualitas trotolannya Gak jauh beda Dari indukan jantannya Ataupun indukan betinanya Sobat Kicomania Makanya itu Perlu perhatian Buat kalian Perhatikan betul Cara memasangkan Atau menjodohkan Trotolan bunung murai batu Dari anakan Jangan Ngasal saja Kita menjodohkan Trotolan bunung murai batu Oke Sobat Kicomania Mungkin sekian dulu Video kita kali ini Semoga bermanfaat Khususnya Bagi petenak bunung murai batu Seluruh Nusantara Salam Kicomania Bagi petenak bunung murai batu Terima kasih telah menonton